Berkumpulnya kalangan akademisi berguruan tinggi dengan kalangan pesantren Romoromo Kiai Karena melihat bahwa situasi yang sekarang berkembang ini sangat mencekam Agama yang kita ketahui bersama adalah dimaksudkan untuk mencecahterakan, mendamaikan, mempersatukan, mensatukan bangsa ini Daripada kenyataannya yang kita lihat bersama justru agama dibuat ujung tombak untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan lain sebagainya Reform ini berkeinginan agar agama Islam tentunya yang kita tutip agama ini bisa menjadi payung bagi semua Menjadi pemersatu yang utuh yang ada dalam sembuhyan rahmatanil alamin itu sendiri Kalau ada sebuah negeri yang porak-poranda yang menjadi korban pertama kali adalah rakyat Maka dari kami berharap dengan adanya forum silaturahmi antara perguruan tinggi dan pesantren ini Menjadi salah satu bagian di negeri ini yang ikut serta memberikan masukan atau barangkali solusi atau barangkali pemikiran-pemikiran baru Yang akan menjadikan negeri ini untuk masa-masanya akan datang menjadi negeri yang lebih mencecahterakan umat dan masyarakatnya Jangan sampai memaknai jihad itu semata-mata hanya perang, semata-mata melawan pemerintah yang sah Tapi jihad yang lebih menekankan pada penanaman nilai Islam yang benar, yang rahmatanil alamin itu Soalannya sekarang yang paling berat adalah di dunia medsos Karena orang-orang yang dalam tanda kutip selalu ingin merubah proses ideologi bangsa Dengan radikalisme, dengan intoleransi itu umumnya mereka bermain di medsos Saya senang berterima kasih karena ada inisiatif dari Akademisi dan para ulama di Jawa Tengak Untuk berbicara bangsa, negara, dan kondisi kekinian Bagaimana harus merespon, bagaimana keprihatinan beliau pada dunia pendidikan, pada ideologi bangsa dan negara Sehingga beliau-beliau ingin berkontribusi Bahkan beliau mengundang saya, beberapa pemikiran yang ingin disampaikan itu Mudah-mudahan nanti bisa menjadi policy brief untuk pemerintah Sehingga problem-problem ideologi di bangsa ini diselesaikan dengan cara soft, dengan cara yang nyaman Semua terakomodasi dalam bingkai NKRI Nilai-nilai Pancasilanya tetap kuat Sehingga ajaran yang mesti diberikan kepada anak didik, ya kalau beragama ada moderasinya Kalau berhubungan komunikasi juga mereka nyaman, sesama anak bangsa Masalah COVID, beliau juga menyampaikan agar semuanya bisa dikeluar dengan baik Tidak ada kerumunan dan sebagainya Tinggal sekarang kita bicara caranya bagaimana Nah cara inilah yang coba beliau-beliau pikirkan, diskusikan pada pertemuan Halapa pada pagi hari ini Yang mudah-mudahan nanti muncul rekomendasi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!